Dua kakak beradik Senin sore tewas usai tersambar petir ketika tengah menjantap buah rambutan bersama dua orang rekannya di bawah pohon rambutan. Di tepi jalan Sabta, marga Blok TRT07 RW03 landasan Ulin, Bajar Baru. Raut kesedihan tampak jelas dari kedua orang tua Pebrian dan Repaldi yang merupakan korban tewas tersambar petir. Niko dan Maya yang merupakan orang tua korban yang tidak menyangka bila dua anaknya harus meninggalkan mereka. Peristiwa tragis yang terjadi Senin sore sekitar pukul 15.35 Wita ini mengakibatkan dua kakak beradik Pebrian berusia 13 tahun dan Repaldi 9 tahun meninggal dunia. Sementara dua rekan bermainnya Rizal dan Ambon selamat. Menurut keterangan Hidayano Saksimata di tempat kejadian, sebelum kejadian kedua korban bersama dua temannya Rizal dan Ambon tengah memetik buah rambutan dan memakannya di bawah pohon rambutan. Saat itu kondisi cuaca sedang mendung dan kedua korban sedang membawa pohon sel selanjutnya terdengar suara guntur disertai dengan kilatan petir. Tadi ada empat anak. Saat ini kedua jenazah sudah berada di rumah duka dan banyak warga dan keluarga yang melayat ke rumah duka menyampaikan Bela Sungkawa. Lutfi Darlanda Pahami melaporkan dari Banjarbaru.